Gubernur Kalimantan Barat Sutar Migi menyebut penyegalan perusahaan yang di area konsesinya terjadi kebakaran adalah bentuk keseriusan pemerintah menangani karhutlah. Sutar Migi berharap penegakan hukum pun terus dilakukan tidak hanya pada individu, namun juga pada pelaku yang berasal dari korporasi. Kalau perlu tambah lagi, satu itu dikit-dikit, kalau memang ada perusahaan yang memang terbukti melakukan pembakaran, tidak apa-apa, tidak ada. Yang disegel itu kan dalam rangka kita mendalami, kenapa, kan. Tapi isinya kalau minimal, kalau sudah terbakar, tak boleh digunakan 3-5 tahun. Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Kadri, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah diperalat untuk membakar lahan. Kadri juga mendesak pemerintah mengedukasi masyarakat untuk mengolah lahan tanpa membakar. Sebenarnya ini, pemerintah ini harus aturan dulu yang jelas, sosialisasi dulu ke masyarakat, mengeluarkan program-program seperti apa sih yang tidak boleh bakar. Misal Presiden, mengeluarkan ke petani, contohnya, ataupun buat program untuk masyarakat supaya masyarakat tidak bakar lahan. Sebelumnya, setidaknya 10 perusahaan telah disegel oleh pemerintah. Pemprov bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kepolisian menyelidiki dugaan kesengajaan dalam terbakarnya lahan di area konsesi perusahaan tersebut.